Mengubah langit menjadi lebih indah, itu bisa dilakukan dengan sekali klik. Intro dulu. Video ini menggunakan Photoshop 2022. Apabila terdapat fitur yang berbeda, mungkin Photoshop yang kalian gunakan di bawah versi yang kami pakai. Suatu ketika lu sedang berpergian dan melihat langit pada hari itu sangat indah. Lu bisa ambil kamera lu dan memotretnya. Lalu foto-fotonya dimasukkan ke dalam PC atau laptop dan disimpan ke dalam folder. Dengan nama, contoh, Beautiful Sky. Karena dengan adanya fitur Sky Replacement di Photoshop, yang berada di menu Edit, Sky Replacement. Misalnya lu pernah mengabadikan suatu momen atau sebuah lokasi, tapi kondisi langitnya pada saat itu flat dan cenderung putih seperti foto ini. Lu bisa mengubahnya menjadi langit yang lebih indah. Di sini Adobe sudah memberikan banyak preset langit yang dramatis. Lu tinggal klik, tanpa perlu seleksi fotonya. Bahkan seleksi otomatisnya pun udah cukup rapih, sampai ke bagian tersulit seperti pada bagian pohon, ranting, dan dedaunan ini. Apa aja yang bisa kita atur di sini? Pertama, lu harus tahu konsep dasar Sky Replacement ini, dedaunan. Sky Replacement itu akan otomatis mengisi ruang putih dan cerah pada foto. Nah, Shift Edge inilah yang menjadi kunci seleksi supaya tampak rapih. Kalau lu naikkan, maka bangunannya akan transparan. Terutama akan menghilangkan bagian warna putih atau cerahnya. Tapi tenang aja, EE-nya juga udah cukup pintar. Bukan berarti setiap warna putih atau cerah yang akan menghilang. Tapi mulai dari tengah sini sampai ke atas. Itu dibuktikan karena lu perhatikan orang yang memakai kaos putih ini nih, dia aman dan tidak transparan. Jadi biar lebih rapih, gue coba turunkan value Shift Edge sekitar minus 25. Sip, sebelum, sesudah. Selanjutnya ada Fat Edge. Fat Edge ini adalah penyelarasan dengan background asalnya. Areanya itu hanya ada di sini. Kalau lu turunkan value-nya, maka langitnya pure langit baru. Nggak ada perpaduan dengan langit dari foto aslinya. Nih contoh, gue geser ke atas. Dari yang defaultnya 50, kalau value-nya diturunkan, maka akan solid gambarnya. Kalau value-nya ditingkatkan, maka akan ada soft pada bagian bawahnya. Sehingga bisa lebih sedikit natural. Jadi gue kembalikan ke 50. Sisanya ada adjustment. Seperti biasa, brightness jika ingin langitnya lebih cerah, 50 oke. Temperatur adalah pewarnaannya. Buat yang suka langit biru, bisa geser ke kiri. Buat mengurangi warna biru, bisa geser ke kanan. Scale, untuk mengatur besar resolusi foto langitnya. Gue kembalikan ke defaultnya aja. 100. Flip untuk menukar posisi atau mirroring langitnya. Lalu bagaimana jika menggunakan langit dari hasil potret kita sendiri? Lu bisa klik gambar langitnya ini. Tutup grupnya. Dan klik icon folder, untuk membuat grup baru. Contoh gue beri nama beautiful sky. Dan pilih grupnya. Lalu klik icon plus. Dan pilih foto-foto langit yang lu punya duduk. Dan klik open. Selesai. Lu tinggal klik untuk mengubah langitnya. Pada kondisi foto ini, gue akan pilih biru langit yang ini. Dan gue turunkan shift edge sekitar minus 25. Gue tingkatkan brightness 30. Temperaturnya gue ubah menjadi lebih biru. Output gue sarankan kalian memilih new layers. Agar bisa melihat seluruh layer beserta masking yang telah dibuat secara otomatis oleh si AI. Kalau duplikat itu hanya akan menjadi satu layer yang sudah di merge. Oke, jadi gue pilih new layers. Sebelum. Sesudah. Dan klik ok. Selesai. Nah sekarang gimana caranya mengubah langit yang juga dapat mempengaruhi suasana tempat dan waktu. Misalnya dari siang hari menjadi sore hari. Dengan look yang dramatis. Oke, disini gue udah ada foto gadis yang sedang menari di antara daun ilalang. Langsung aja klik edit sky replacement. Lalu gue akan pilih langit sore hari yang beautiful. Nah ini. Oke, langit dan separuh bagian tubuh dari model udah mampu menyatu atau ngeblend dengan suasana sore hari. Mungkin gue perbaiki sedikit aja tingkat transparannya pada shift edge. Menjadi minus 15. Hit screen. Brightness juga ke minus 20. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah setengah bagian ke bawah tidak mampu ngeblend dengan suasana sore harinya. Sebenernya mudah cara memperbaikinya. Lo tinggal buka opsi foreground adjustment. Dan tingkatkan value color adjustment. Nah, menurut gue fitur ini masih kurang ampuh. Karena hasilnya belum cukup buat ngeblend dengan kondisi sore hari seperti ini. Kalau foreground lighting sama edge lighting itu untuk apaan bang? Kalau ini hanya tingkat kecerahan warna. Foreground berarti area rumput atau ilalangnya mau lebih cerah atau gelap. Kalau sore harinya seperti ini, lebih gelap lebih masuk akal. Jadi gue setting 80. Edge lighting gue biarkan default. Atau setting di angka 45 deh. Untuk mengurangi fringes atau aura-aura gelap. Oke, jadi ini sebelum dan sesudah. Walaupun masih kurang maksimal, klik OK. Nah, tapi pada sentuhan akhir ini, Lo bisa membuatnya lebih ngeblend lagi. Karena ini permasalahan cahaya dan warna. Jadi klik adjustment kurva. Channel pada kurva itu ada 4. Kesatuan RGB, lalu red, green, and blue. Dengan melihat secara keseluruhan langitnya, itu keunguan. Warna yang mendominasi membentuk warna ungu adalah warna red and blue. Maka pada channel green, lo bisa turunkan titik tengah ini. Mungkin sekitar segini. Dan kalau lo ngerasa warna merah masih terlalu merekah, Lo bisa pilih channel red dan turunkan sedikit aja. Gue atur 125, 120. Udah, selesai. Buat lo yang mau mencerahkan atau mengatur kontrasnya, Gue rekomendasikan menggunakan adjustment exposure. Geser layernya di atas layer sky replacement. Silahkan atur sesuai selera masing-masing. Gue setting exposure 0,2, offset 0,004. Kelar, dude. Sebelum, sesudah. Sebelum, sesudah. Thank you kemarin yang ngirim Saweria dari ProtoZero. Semoga selalu aktif channelnya. Siap gerak. Gue selalu usahakan beri yang terbaik. Dari kualitas dan topik yang mudah dipahami. Serta pilak-pilak lucu inilah. Moga cepat hilang dah. Biar kuat lagi begadangnya. So, terima kasih banget udah support ya, dude. Oke, sip. Sekian monitor ke-74 ini tentang cara mengubah langit di Photoshop. Jika menurut lo video ini bermanfaat, support channel ini dengan like, share, komen, and subscribe. Dan kalau lo punya karya visual di Instagram, silahkan tag aku nihilproject. Ntar gue masukin ke dalam sorotan dan tampilkan di akhir video. Klik follow terus kalian. Nggak juga nggak apa-apa. Oke, dude. Gue Ega. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sayo. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.